Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Kami awali dengan informasi pertama Setelah melalui tahapan proses verifikasi persyaratan sejak pendaftaran bakal calon kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat secara resmi mengumumkan tiga pasangan yang resmi menjadi calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama sejumlah perwakilan dari partai politik pengusung masing-masing pasangan calon kepala daerah menggelar rapat pleno penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Barat Dari hasil pleno tersebut ketiga bakal pasangan calon yakni paket Naufar Farinduan dan Muammar Arafat M. Izul Islam dan Khudori Ibrahim serta Fauzan Halid dan Sumiatun secara resmi lulus menjadi calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Suhaimi Syamsuri, Ketua KPU Lombok Barat mengatakan setelah ketiga bakal pasangan calon yang sudah sah dinyatakan sebagai calon ini akan mengikuti proses pengundian nomor urut sehari setelahnya kita sudah menetapkan tiga pasangan calon pendaftar pertama itu selotar karibuan dengan pendaftar kedua itu Sementara itu untuk pasangan calon yang menjadi aparatur sipil negara atau yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah pihak KPU Lombok Barat menghimbau agar surat keputusan pengunduran diri dari instansi bersangkutan segera diserahkan ke KPU paling lambat satu bulan sebelum proses pecoblosan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Ya informasi selanjutnya pemirsa guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi jelang pilkada lobar Kepolisian Resort Lombok Barat akan memberikan pengamanan khusus bagi tiga kandidat calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Ketiga pasuan ini akan dikawal selama 24 jam penuh sampai proses penyelenggaraan pilkada Lombok Barat usai pada tanggal 27 Juni mendatang Inilah sembilan orang anggota kepolisian aktif dari Polres Lombok Barat yang akan ditugaskan sebagai pengamanan untuk ketiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Pengamanan yang akan dilakukan selama 24 jam penuh ini dilakukan untuk memastikan keamanan pasangan calon dari segala kemungkinan yang akan terjadi Serah terima yang dilakukan langsung oleh Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi dengan para ketua tim ses masing-masing pasangan calon dilakukan di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Dengan pengamanan yang diberikan ini para anggota yang bertugas untuk menjaga keamanan para pasangan calon bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi terhadap pasangan calon Masing keamanan dari pasangan-pasangan calon seperti apa saja? ya pada saat pelaksanaan tetap akan diikuti itu tugasnya 24 jam? 24 jam, makanya kita pakai sampai sampai perakhir dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hartono, GetTV baik pemirsa, anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggerebek rumah bandar besar narkoba usai melakukan transaksi sabu-sabu dengan pelanggannya pelaku merupakan bandar besar narkoba antar kabupaten yang selama ini merupakan target operasi aparat kepolisian karena meresahkan warga Anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa menggerebek dan menggeledah kamar milik SK bandar besar narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Serangi, Desa Berora Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Polisi kemudian menggeledah seluruh isi kamar SK dan berhasil menemukan barang haram sabu-sabu beserta uang tunai puluhan juta rupiah hasil penjualan barang haram tersebut Dalam penggerebekan ini tersangka SK berhasil kabur namun polisi kemudian membawa seorang yang diduga merupakan pembantu tersangka dalam menjual sabu-sabu serta membawa istri tersangka kepolres Sumbawa Kepolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo mengatakan penggerebekan di rumah bandar besar narkoba di Kabupaten Sumbawa ini berdasarkan laporan masyarakat dan tersangka sendiri merupakan target operasi polisi karena sudah lama menjual barang terlarang tersebut Saat digerebek tersangka berhasil kabur dengan cara melompat melalui jendela rumahnya namun polisi berhasil menangkap seorang yang diduga merupakan pembantu tersangka dalam menjual sabu-sabu dengan informasi yang kita himpun di Yusuf Serangi Desa Nurah Kecamatan Lopo Kabupaten Sumbawa itu ada salah satu bandara besar larkoba sabu-sabu Indonesia SK Indonesia SK dan ini melanggar ini melanggar pembantu-pembantu nama 35 tahun 2009 nama 33 karena dengan barang bukti segini banyak sabu peralui 93 atau 37 gram serta kual hasil penjualan sabu sebelumnya 96 juta Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 gram sabu-sabu yang belum sempat dijual oleh tersangka alat suntik timbangan elektrik plastik pembungkus sabu telepon genggam milik tersangka alat hijab sabu atau bong serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar 66 juta rupiah kini polisi tengah memburu tersangka SK sementara itu Kapolres Sumbawa memerintahkan anggotanya untuk tembak di tempat terhadap pelaku apabila berhasil ditangkap dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Get TV jajaran satuan narkoba Polres Lombok Utara berhasil menangkap Riz alias Dagul seorang pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tanjung dan Gilimatra ia ditangkap jajaran satuan narkoba Polres Lombok Utara pada minggu sekitar pukul 20.05 di dusun telok dalam Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara seorang pengedar narkoba bernama Riz alias Dagul berhasil ditangkap jajaran satuan narkoba Polres Lombok Utara pelaku yang sering beroperasi di wilayah Kecamatan Tanjung dan Gilimatra di dusun telok dalam Desa Medana Kecamatan Tanjung pada minggu sekitar pukul 20.05 Wita dari keterangan polisi selama ini pelaku mengambil barang di wilayah Mataram dari orang yang ia tidak kenal pelaku juga mengaku ia kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kecamatan Tanjung kurang lebih 3 tahun belakangan ini selain di wilayah Kecamatan Tanjung pelaku juga mengedarkan barang jenis sabu di wilayah Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Polisi yang sudah lama membuntuti pelaku kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan pelaku ditemukan 9 pocket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu 1 buah bungkus rokok yang diduga sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu serta 1 buah HP untuk saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan di Polres Lombok Utara atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 4 tahun informasi bahwa pelaku ini sering mengedarkan barang narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung dan di wilayah di Trawangan jadi modusnya banyak modusnya kadang dulu pernah berprofesi sebagai jual stiker tapi disana malah dianggahin terus sekarang modusnya juga pernah sebagai penyewa sepeda gayung dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismu Nandar GetTV Pemirsa 4 preman yang sering beraksi di Pelabuhan Bangsal diamankan Satreskrim Polres Lombok Utara keempat preman ini diamankan lantaran sering meresahkan wisatawan karena melakukan penipuan Satreskrim Polres Lombok Utara bersama Satgasu Berpungli mengemankan 4 preman berinisial SH 20 tahun Zul 32 tahun Udin 38 tahun dan SB 32 tahun mereka diamankan lantaran sering melakukan penipuan terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Bangsal Kabupaten Lombok Utara berdasarkan informasi masyarakat para pelaku sudah membuat keresahan di Pelabuhan Bangsal para pelaku merupakan pemain lama karena sudah sering ditertibkan oleh pihak kepolisian serta sudah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan keresahan di Pelabuhan dan kegiatan operasi premanisme sudah tiga kali kami lakukan dan memang belum bisa menilai selanjutnya secara persyukum dan kami sudah lama ini dilakukan penyelidikan bagaimana caranya mereka harus proses hukum karena tidak ada efek cerahnya dilakukan penertiban buat pernyataan pulang memang kami tidak lakukan operasi tidak bisa menilai proses hukum karena memang barang bukti dan alat bukti lainnya tidak ada dan memang saya rencanakan bagaimana cara bertindak kita untuk bisa memproses serah hukum masuk bidananya diketemukan modus pelaku melakukan penipuan ialah dengan menawarkan jasa mengatasnamakan salah satu travel bagi wisatawan yang hendak berlibur ke Lombok Utara setelah melakukan transaksi pelaku tidak menjemput korban sementara uang sudah diterima sang pelaku berdasarkan introgasi Satreskrim Polres Rombok Utara pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan bersama temannya kurang lebih dari tiga tahun dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan kuitansi pembayaran dari korban dan uang sisa sebesar 300 ribu selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Monandar GetTV ya pemirsa kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara banyak masyarakat yang masih membuang sampah di aliran sungai membuat sungai menjadi kotor membuang sampah di sungai masih menjadi kebiasaan buruk sebagian masyarakat Lombok Utara di beberapa titik jembatan dan aliran sungai nampak gunungan sampah serta limbah rumah tangga yang dibuang begitu saja tumpukan sampah tersebut jelas membuat aliran sungai menjadi keruh dan kotor apalagi pada musim penghujan saat ini sampah-sampah tersebut bisa menyebabkan aliran sungai tersumbat sehingga bisa menimbulkan banjir dinas lingkungan hidup Lombok Utara sendiri sudah memberikan himbawan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah disiapkan namun sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Get TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fansped Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!